Insiden petasan malam tahun baru, jari tangan Wabup Kaur putus, perayaan tahun baru di Kabupaten Kaur yang awal bersuka cita berubah jadi duka. Pasalnya, petasan meledak ketika masih di tangan Wakil Bupati Kaur Herlian Muhrim, ST. Akibatnya dua jarinya hancur dan sisanya ditemukan di lantai gedung kuliner. Insiden petasan malam tahun baru, jari tangan Wabup Kaur putus, dioperasi di RSUDM Yunus Bengkulu. Peristiwa itu terjadi tepat di detik-detik awal memasuki tahun 2023. Wabup yang saat itu berdiri bersama Bupati Halismi Dianto, SH, MH, Sekda Kaur serta seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah FKPD berbaris di bagian depan gedung kuliner. Kemudian bersama-sama menyalakan petasan berukuran cukup besar. Namun tanpa diduga, petasan yang dipegang Wabup dengan menggunakan tangan kiri meledak. Peristiwa itu menimbulkan kepanikan luar biasa di kalangan para pejabat, termasuk Bupati yang saat itu berada di dekatnya. Wabup kemudian segera dibawa ke RSUD Cahaya Batin untuk mendapatkan pengobatan. Akibat peristiwa itu Wabup terpaksa dilarikan ke RSUD Kaur dan kemudian dirujuk ke RSUM Yunus Bengkulu. Peristiwa itu terjadi saat Wabup bersama pejabat lain termasuk Bupati Kaur Halismi Dianto, SH, MH sedang berada di gedung sentral kuliner Kota Bintuhan untuk merayakan malam tahun baru. Nah saat petasan dinyalakan dan dipegang sejumlah pejabat tiba-tiba petasan yang dipegang Wabup meledak. Kepala Diskomimfo SP Kaur M. Jarnawi MPD membenarkan insiden itu. Ia menegaskan saat ini kondisi Wabup sudah ditangani tim medis. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!